Intro Saudara terima kasih Anda masih bersama kami Saudara 4 rumah ludes dilalap api di jalan Kenjeran, Surabaya Sebelum terjadi kebakaran, aliran listrik di salah satu rumah korban beberapa kali mati Tapi baru bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil damkar tiba Kebakaran hebat menghanguskan 4 rumah di jalan Kenjeran, Surabaya Sabtu malam Sebelum terjadi kebakaran, aliran listrik rumah salah satu korban Sumaryono beberapa kali tiba-tiba mati atau jeglek Korban sudah melaporkannya ke kantor PLN Namun naas, sebelum petugas datang, muncul percikan api di lantai 2 dan api semakin membesar Api dengan cepat menjalar ketiga bangunan rumah yang berdempetan Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil damkar tiba Warga tidak hubungi 112 tapi nyusul Datang karena dia tahu di depannya makam yang sana kan ada rayon 2 itu Mereka nyusul ke sana dan langsung kita melucur Tadi menit-menitnya kan tidak tahu sudah disebutkan di bawah 7 menit Tapi begitu kita datang api sudah besar Info awal yang dikhawatirkan ini galengan Karena posisinya api di belakangnya galengan, dikira galengan yang terbakar Tak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir ratusan juta rupiah Dari Surabaya, Arief Purwanto melaporkan Saudara kebakaran Padang Savana di lereng Gunung Bromo, Lumajang Meluas hingga ke wilayah Kabupaten Probolinggo Sebelumnya kebakaran hanya terjadi di dua titik di wilayah Lumajang Upaya pemadaman terpaksa dilakukan secara manual karena medan yang berat Sejumlah petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS, BPBD, dan relawan dari komunitas masyarakat peduli api Berupaya memadamkan api yang membakar ilalang di Padang Savana Yang terjadi di desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo pada Sabtu sore Proses pemadaman terkendala medan yang berat Petugas terpaksa memadamkan api dengan cara manual Menggunakan ranting tanaman basah Kemudian juga dilakukan secara berkelompok di beberapa titik Berapa hari persiapan yang dimadamkan hingga sampai hari ini? Untuk kita khusus tim MPA yang bentukannya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jadi kita ada sistem rolling Jadi kita terdiri dari beberapa kelompok yang di tempat-tempat tertentu Jadi kita instruksi dari pimpinan, kita bertugas hari ini, kita siap Awal kebakaran diduga dari lereng Jantur dan B29 Lumajang Lalu merembet ke lereng B30 serta Padang Savana di Probolinggo Bersama-sama kita tim gabungan Hari ini kita sudah berhasil memadamkan seluruh kebakaran yang terjadi Jadi kalau bersama-sama saya kira kita bisa memadamkan kebakaran Dan kita juga bagi tim-tim kecil Ini masih ada yang di atas nih, guru-guru kecil yang kita tugaskan untuk menjaga punggungan Supaya api tidak melombat ke tempat yang lain Akibat kebakaran ini, petugas TNBTS terpaksa menutup dua pintu masuk menuju Padang Savana di Lumajang dan Malang Dan di Ari Kofur melaporkan dari Probolinggo Saudara korban tewas kecelakaan maut bus PO Sugeng Rahayu dengan bus PO Eka Cepat Di Ngawi bertambah satu sehingga jadi empat orang Sementara semua korban terluka yang dirawat sudah diperbolehkan pulang Korban tewas akibat kecelakaan maut bus penumpang Sugeng Rahayu dan bus PO Eka Cepat Di Jalan Raya Ngawi tepatnya di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi bertambah Mohamad Parianto, 38 tahun Kernet Bus Sugeng Rahayu, warga desa Joto Sanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan Menghembuskan nafas terakhirnya, Minggu 3 September Pukul 2 lebih 5 WIB di rumah sakit Widodo Ngawi setelah dirawat 3 hari Jenasahnya dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk divisum Dan langsung dibawa ke rumah duka Sementara korban luka lainnya yang dirawat minggu pagi sudah diperbolehkan pulang Kernetnya Bus Sugeng Rahayu itu Itu juga baru meninggal, tadi malam sekitar pukul 02 lebih 5 Terus akhirnya jenazah dibawa ke rumah sakit Suroto Terus melakukan divisum Informasi kami terima hari pagi dari rumah sakit di Dodo Sekira pukul 02.30 Kernet Busumber meninggal dunia Yang kemarin sempat mendapat perawatan di ICU Hingga gini jumlah meninggal jadi berapa kemarin? Sampai hari ini total meninggal dunia menjadi 4 orang Dengan tampan dari kernet bisung tadi pagi ini hari meninggal dunia Polisi masih memerisa sejumlah saksi dan akan memanggil pemilik bus Untuk mengetahui kelaikannya Sembari menunggu hasil olah TKP yang dilakukan Polda Jawa Timur Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi Saudara sulitnya mendapatkan air warga di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Minggu pagi menggelar tradisi tari ujung yang dipercaya bisa mendatangkan hujan Ratusan warga Desa Mundu Sewu, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Bergumpul di pelataran kantor desa menggelar festival tari ujung Yang diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah Tarian ujung ini merupakan rangkaian ritual meminta hujan Karena saat ini warga dan petani kesulitan mendapatkan air bersih maupun air Untuk pengairan pertanian Ini merupakan tari tradisi masyarakat setempat Yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu Yang hanya diikuti laki-laki Tarian ini mengandalkan keterampilan memukul dan menangkis lawan Dengan menggunakan ranting rotan secara bergantian Jangan sampai musnah kesenian ujung pak Ini ngalami luka seperti ini Saya bangga Walaupun berdarah saya bangga pak Sama kesenian tradisional ujung Sudah lama pak main ujung? Mulai lama Untuk ritual uri-uri Leluhur Untuk minta hujan Supaya petani bisa mengecewakan selamanya Memang kondisi selama ini seperti apa pak? Ini kemarau lagi banyak pak Jadi kita melanjutkan Apa? Leluhur Leluhur Kita melanjutkan Masyarakat berharap tradisi Nenek moyang mereka ini tidak punah Di tengah modernitas zaman Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang Sodara Kejurnas Grass Track Motocross Championship Castle Cup 2023 Putaran keempat digelar di Lamongan Lomba diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia Untuk bersaing menaklukkan ganasnya Sirkuit Joto Sanur Kejurnas yang digelar TNI Angkatan Laut ini Bisa meningkatkan prestasi olahraga otomotif tingkat nasional Dan mencari bibit atlet untuk berlaga di kelas dunia Sebanyak 195 kroser dari seluruh Indonesia Mengikuti motocross putaran empat kejurnas Gas Track Motocross Championship Castle Cup 2023 Yang digelar di sirkuit Desa Joto Sanur Kejamatan Tikung Lamongan Untuk menaklukkan sirkuit sepanjang 1450 meter ini Tak mudah Para pembalap harus jatuh bangun Saat melibas tikungan berlumpur Salah satu peserta Nazila 13 tahun di kelas Standar 125 cc Wanita mengatakan Sirkuit ini penuh tantangan namun ia tetap berjuang Dan tidak menyerah sehingga bisa menyabet juara satu Tadi turun di kelas apa? Juara berapa? Dan gimana tantangan disini tadi? Waktu 7-8-11 Lebih 20 menit? Tantangannya sangat sedih Tapi pengen nangis Soalnya tadi Pak start Jum start gini Jadi startnya sendiri gini Menurut Majen TNI Marinir Marcos Aspot Markasal Kejurnas ini Selain untuk mewadahi Pobalap Motorcross juga sekaligus Mencari bibit baru Yang bisa berlaga di kancah internasional Serta Mengharumkan Indonesia Dengan ini Sama pemerintah daerah Ini putaran yang keempat Putaran yang pertama Ini Bojokerto Kedua di Tegal Ketiga di Salatiga Ini keempat di Lambongan Tentunya sudah terdata Beberapa Atisasi muda Yang nantinya bisa kita harapkan Jadi hati-hati nasional Pasar jadi hati-hati nasional Kegiatan motocross Kasal putaran 4 ini Digelar 2 hari Sabtu dan Minggu Pertandingan dibagi Beberapa kelas Mulai junior Pemula Serta kelas profesional 50 cc 65 cc 85 cc Dan 125 cc Sapari Ranu Wijaya Melaporkan Dari Lambongan Saudara informasi tadi Sekaligus menjadi Akhir perjumpaan kita Dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur Kali ini Atas nama rekan kru yang bertugas Saya Annelis Paramadani Tamit undur diri Terima kasih Atas perhatian Anda Dan salam SCTV Sub indo by broth3rmax